Nah, rencana besar Kaguya Otsutsuki sepertinya tuh memang masih terus berjalan sampai rata MSK Boruto sekarang ini Setelah kalah itu Zetsu tuh muncul dibalik pohon ilahi yang mati itu Zetsu sepertinya juga tak terkena omnipotence loh Ini menarik, ada alasan terbesarnya disini Jika Zetsu ini juga terhubung dengan Kaguya Dan dalam kontak Mugensukuyomi, mereka tuh juga tak terkena efeknya pula Kayak pikir nih, para pasukan Kaguya ini juga selamat dan diantara segelintir orang yang tak terpengaruh teknik God of Otsutsuki Sesuatu yang notabene dianggap remen Tetapi Zetsu sudah hidup ratusan ribu tahun sejak saat itu Dan di era Otsutsuki ini, mereka akan benar-benar memainkan perannya yang sangat signifikan Tidak lagi bala tentara Obito Madari Tetapi orang yang menciptakannya secara langsung, Kaguya Oh, seperti apa fase penciptaan Zetsu ini Sampai Sasuke itu mengatakan kebenaran yang nyata kala itu Jika alasan Kaguya yang menciptakan Zetsu itu Untuk menjadikannya bala tentara demi menghadapi Otsutsuki Dan semua itu terungkap saat alur Gozu Teno Nah, kita akan bahas senjata rahasia Kaguya yang tak mungkin terkena Zenonokami Eida itu, para Zetsu Kita mulai Ya, langkah maaf, Shinobi DRTV Welcome back again Nah, kali ini kita akan membahas mengenai rencana besar Zetsu senjata Kaguya Di era Timeskip to Blue Vortex Oke, biar tidak salah persepsi, silakan simak sampai akhir ya Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini Kita lanjut Nah, dengarkan sebuah prolog yang cukup panjang ini Beribu-ribu tahun yang lalu, bahkan sebelum manusia memiliki konsep chakra Manusia itu terus berperang satu sama lain Bibit Shinji atau pohon ilahi yang ditanam itu jatuh ke bumi sebagai asteroid Dan seolah-olah menyerap energi dari penumpahan darah Tumbuh menjadi pohon besar yang menjurang tinggi di atas perdisaan Pohon itu tidak peduli terhadap penderitaan manusia dan terbebas dari konflik juga perang Dikatakan bahwa pohon ilahi ini menampung roh iblis dan orang-orang mendekati pohon tersebut akan layu dan mati Seperti dedaunan di dahan Ada pun yang menganggap pohon itu sebagai tiang suci yang menjulur ke surga sana Setiap seribu tahunan sekali dikatakan bahwa pohon ilahi itu menghasilkan buah terlarang Yang tidak boleh diambil oleh manusia Dan di bawah kendali penuhnya atas pohon ilahi itu Kaguya itu memanipulasi akar sinju Yang menyebar ke seluruh planet dan menyita semua makhluk hidup Semua yang terkena dampak suku Yomi tak terbatas terbungkus dalam kepompong dan energi mereka dikonsumsi oleh pohon Setelah ditangkap nih, seorang tidak dapat dilepaskan dengan cara biasa Hanya dengan memotong cabang saja akan makhluk cabang lain muncul kembali untuk menangkap kembali korbannya Setelah jangka waktu yang tidak ditentukan, mereka yang berada di bawah pengaruh jutsu itu perlahan-lahan terkurang dari identitas mereka yang sebelumnya Dan akhirnya menjadi cangkang dari diri mereka yang terbaru Hasilnya itu adalah Shiro Zetsu alias Zetsu Putih Kaguya berencana mengubah umat manusia menjadi pasukan Zetsu Putih untuk mempertahankan dirinya Dan juga buah sinju yang ada anggota Otsutsuki yang tiba di bumi untuk menghakiminya itu Kaguya awalnya melepaskan sebagian besar dari mereka yang berada di bawah Infinix Kuyomi Dan menghapus ingatan mereka tentang kejadian sebelumnya Dia melakukan ini untuk menghindari kepunahan seluruh umat manusia Untuk memastikan bahwa generasi yang mendatang dapat berkembang biak dan berkembang dengan baik Dia menerapkan ritual yang dikenal sebagai ritual pohon suci Dimana orang-orang terbini akan dikorbankan ke pohon tersebut untuk menambah daftar prajuritnya Dan itulah hikayat terciptanya Zetsu Putih teman-teman Jadi sudah terbayangkan kan jika ada alasan Zetsu di time shift ini memang tidak kena Zeno Omnipotence Karena dia juga terhubung dari Otsutsuki dan juga Shinju Nah kita kemarin sebab menyinggung gini Jika Mugen Tsukuyomi dan Omnipotence itu sama-sama teknik yang berasal dari Otsutsuki Dan beberapa makhluk yang berhubungan dengan Otsutsuki tak akan terkena Maka kasus kali ini juga sama Walaupun teman-teman bahwa di masa lalu mereka para Zetsu Putih yang dicetakkan dari Mugen Tsukuyomi Dan yang telah menjadi kepompong tadi Semuanya menjadi bala tentara Kaguya Dan semuanya malah digunakan oleh Obito Sertama Darah untuk memulai perang besar ninja keempat Mereka sangat lemah karena itu yang kita pikirkan Tapi sebenarnya mereka lah makhluk yang tak terkena manipulasi dari Mugen Tsukuyomi Bahkan orang seperti Yamato yang awalnya terbungkus Zetsu Dirinya juga tak terkena genjutsu abadi mata bulan itu Barulah setelah terlepas dari Zetsu Yamato langsung terjebak dalam ilusi Mugen Tsukuyomi Kasus ini juga sama untuk Obito sendiri Karena dalam dirinya juga menempel Zetsu yang mempunyai tetap aman Jika konsep yang sama seperti Obito yang tak terkena genjutsu Mugen Tsukuyomi Karena tubuhnya ada Zetsu putih kala itu Apakah kalian juga berpikiran bahwa soal seperti Orochimaru juga tak terkena realita yang satu ini Kita tahu kan bahwa Orochimaru juga pengguna tubuh Zetsu putih ketika insiden pembangkitan 4KG Konoha ketika menggunakan Eido Tensei Orochimaru mengambil satu sampel Zetsu untuk tubuh barunya sendiri Ketika ia melepaskan jiwanya dengan teknik Fuin Jutsu tersebut Yang kita tahu sekarang ini kenapa Orochimaru terlihat lebih awet muda dari masa lalu Dan itu semuanya jelaskan Dia mungkin sudah mengetahui struktur rahasia dari Zetsu putih sendiri Sekaligus ia mencari informasi lebih lanjut lagi Sisi lainnya tentang sel DNA Hashtirama adalah soal Zetsu putih sendiri Kan yang kita tahu saat itu Dan Zetsu putih sendiri ini semakin kuat karena direkatkan DNA Hashtirama Itulah sebabnya Orochimaru sekarang juga mengambil satu dari tubuh Zetsu untuk pemanggilan 4KG Sel DNA Hashtirama dalam pasukan Zetsu dahulu sebenarnya juga dikuatkan lagi oleh Kabuto Yaksi Nah itulah kenapa alasan nih ketika Naruto menggunakan elemen kehidupan yang kala itu Maka Zetsu tersebut langsung tumbuh menjadi sebuah pohon Ini mungkin karena besarnya cakra tersebut kan ya Dan energi alam Naruto yang juga merangsangnya Seperti yang kita tahu Hashtirama sendiri itu juga memiliki teknik-teknik hutan lebar di masa lalu Seperti Jukai Kotan atau bahkan Kak Jukai Korin kan Dan semuanya juga terhubung dengan cerita Zetsu tadi Jika dia juga diciptakan dari pohon tersebut yang juga memanipulasi umat manusia Semuanya melalui perantara Kaguya Nah Zetsu sendiri saatnya itu masih hidup di era Bouton Dan bahkan telah bergenerasi Tapi memang Zetsu itu juga berhubungan dengan Kaguya Otsutsuki kan Sementara Hashtirama adalah reinkarnasi dari cucu Kaguya Asura Otsutsuki itu Dan itulah kenapa Hashtirama juga memiliki kemampuan-kemampuan spesial sampai saat ini Semuanya pada akhirnya juga terhubung ke Zetsu Informasi lebih lanjut ke Zetsu ini terbilang menarik Dan potensi ke depan karena di era sekarang ini ternyata semuanya tambah terbongkar lagi Jika alasan Kaguya menciptakan para bala tentaranya Zetsu ini Untuk melawan bangsanya sendiri yang akan menghukumnya Artinya Zetsu sendiri itu bukanlah makhluk biasa Mereka bahkan terus hidup di era Boruto bab pertama lalu Dan terus bertransformasi lebih kuat lagi hingga kini Zetsu sendiri sekarang akan menjadi antitesis nih Benarkah mereka akan kembali kepada Kaguya lagi di era Timeskrip 2 Blue Fortress ini? Tapi tetap berpikiran seperti itu teman-teman Karena jika Kaguya itu bangkit Maka ini berarti kebangkitan ketiganya setelah disegel Dan kayak bikin nih Jika kekuatan Boruto itu berhubungan dengan Kaguya Teori para fans yang rame kala itu ada benarnya loh kemungkinan Bahwa Kaguya itu bisa jadi akan membantu para keturunannya di bumi Alasan Kaguya akan bangkit mungkin karena beberapa hal Pertama mungkin karena kelanjutan Gozuteno Kita tau gak itu adalah gerbang dimensi yang menghubungkan cakra negatif Yang disimpan disana sebagai penghubung dari monster Noe Dan Noe sendiri adalah senjata yang Anbu Akar siapkan kala itu Lebih menghiburkannya lagi Bahwa sosok itu pernah mengatakan Bahwa dia sendiri tak menyangka bahwa Danzo dan para pasukannya Sudah sedekat itu dengan senjata rahasia Kaguya Otsutsuki Kita sedih membuatkan pembahasan lebih lalu tentang Gozuteno yang ternyata itu juga berhubungan dengan Otsutsuki Nah setelah itu ada alasan kuat kenapa Kaguya itu akan bangkit adalah karena pasukannya sendiri Zetsu putih Kala itu nih Kunahamaru Mitsuki Boruto secara langsung melihat secara langsung bahwa Zetsu putih itu masih ada Bahkan mereka tuh lebih gana dan kuat dan terus berevolusi teman-teman Sasuke saja menemukan mereka dan menghajar sebagian besar kolon itu dengan Amaterasu kala itu Nah disitu lah informasi baru diketahui di era Boruto bahwa alasan terbesar Kaguya yang menciptakan Zetsu itu adalah sebagai senjata untuk perlawanannya pada Otsutsuki yang akan menjemputnya Dan pastinya itu adalah Otsutsuki utama disini Nah sekarang pun kami pikir nih dua alasannya itu sudah menjadi penjebatan menarik nih untuk Kaguya kembali nanti setelah memasuki era Timescript 2 Blue Vortexnya ini Dan juga memang benar nih Boruto akan berhubungan dengan Kaguya ini akan menjadi kehebohan tersendiri kan Meskipun juga melisik dari faktor gen hal itu lumrah dan relevan tuh malah karena Naruto adalah keturunan Haguromo dan Hinata adalah keturunan Hamura kan Maka otomatis para keturunan mereka itu akan memiliki kekuatan Kaguya Otsutsuki Hmm bukankah itu menarik? Gimana berundang kalian? So itulah tadi nih bahasan kita mengenai rencana besar Zetsu senjata Kaguya di era Timescript 2 Blue Vortex ini Thanks a lot guys setelah menonton video ini and will we come back again?